Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Di video kali ini saya akan kasih tau kalian gimana caranya bisa menghasilkan uang dari Google Play Store Ya, buat kalian yang belum pada tau nih, kita itu sebenarnya bisa menghasilkan uang loh dengan cara membuat aplikasi Kita upload di Google Play Store dan kita bisa menghasilkan uang Nah, cara bikin aplikasinya itu juga gampang dan nantinya setelah kita membuat aplikasi menguploadnya di Google Play Store Kita tinggal rebahan aja sambil menikmati pundi-pundi uang yang kita dapetin dari iklan yang muncul di aplikasi kita nanti Nah, dari mana sih uang itu berasal? Uangnya itu kita peroleh dari Google AdMob ya teman-teman Kalau dari Youtube, kita kan biasanya dapetnya dari Google AdSense Nah, kalau kita bikin aplikasi di Google Play Store, nanti bayarannya itu kita peroleh dari Google AdMob Dan penghasilan yang bisa kita dapetin tuh banyak banget ya Nggak kalah kok dengan Youtuber, kalau misalnya kalian bisa bikin 5 aplikasi atau 10 aplikasi Dan caranya gampang banget bikin aplikasinya ya Nanti di Findex Video akan saya bahas lebih detail tentang itu Dan sekarang saya akan fokus hanya untuk gimana sih cara meningkatkan penghasilan yang bisa kita peroleh Dari aplikasi yang kita bikin kemudian kita upload di Google Play Store Nah, di sini misalnya ya saya kasih contoh aplikasi Canva Nah, di sini ratingnya 4,7 Karena aplikasi ini banyak yang nge-review positif dan bintangnya juga tinggi Nah, performa yang seperti ini itu akan mempengaruhi penghasilan yang nantinya kita peroleh dari aplikasi tersebut Nah, misalnya nih kita itu bikin aplikasi baru terus pengen aplikasi kita itu ratingnya bagus Gimana caranya? Caranya adalah dengan memperbanyak komentar positif dan juga bintang yang banyak atau lag yang banyak dari aplikasi tersebut Di sini saya akan kasih tau kalian sebuah cara dan akan saya kasih tau sebuah website yang keren banget ya teman-teman Gimana caranya? Kita kepoin aja yuk Nah, nama websitenya di sini adalah Raja Komen Ya, ini adalah sebuah influencer untuk meningkatkan adjustment rating dari social media kalian Untuk tampilan dari websitenya itu kayak gini ya Dan kalian bisa cek aja di sini Ini adalah sebuah website yang menawarkan jasa komentar media sosial dari komunitas komentator yang sudah tersedia atau yang sudah terdaftar di website ini Dan ini adalah sebuah cara untuk meningkatkan adjustment rate Nah, kalau kalian yang belum tau apa sih adjustment rate itu Ini adalah sebuah interaksi di social media seperti like, komen, dan share Dan tentunya cara ini bisa meningkatkan rating atau penghasilan yang kita peroleh nantinya Cara ini bisa kita terapkan di youtube, instagram, google map, dan juga google playstore ya teman-teman Nah, sekarang gimana sih cara menggunakan jasa dari website ini? Di sini ada untuk advertiser, untuk pengiklan, kemudian ada untuk komentator Nah, di sini akan saya fokuskan terlebih dahulu untuk advertiser Di mana cara kita mengiklankan social media kita agar bisa mendapatkan lebih banyak penghasilan dari social media ya Kemudian di sini ada depositnya ya teman-teman Yang jelas untuk mengiklankan, kita juga membutuhkan biaya Dan minimal biayanya adalah 100 ribu rupiah, jadi murah banget Gimana sih caranya mengiklankan? Nah, di sini kita tinggal klik aja di bagian menu advertiser di atas Kemudian setelah itu kita akan masuk ke laman advertiser Nah, di sini kalian bisa melihat ada 4 pelayanan yang diberikan untuk raja komen di sini Yang pertama, komentar di instagram Nah, manfaatnya apa? Di sini kalian bisa melihat ada manfaatnya yang sangat penting Yaitu meningkatkan engagement ini sudah jelas Kemudian meningkatkan exposure postingan Kemudian membuat orang lain itu ikut memberikan komentar Kemudian meningkatkan penjualan kalian yang memiliki bisnis di instagram Kemudian kalau kita misalnya menerapkannya di youtube Nah, di sini banyak banget manfaat yang juga bisa kita peroleh Misalnya menjadi suggestion video berikutnya Menunjukkan otoritas dari channel dan masih banyak fungsi yang lainnya Seperti menaikkan ranking video di pencarian youtube Kemudian yang ketiga, memberikan rating dan review di google maps atau google main business Fungsinya apa? Di sini manfaat yang bisa kita peroleh Bisa menaikkan reputasi bisnis Kemudian calon pembeli akan lebih percaya Kemudian menaikkan pencarian di google Meningkatkan pengunjung ke toko online kita Kemudian yang keempat, khusus untuk google playstore Di sini bisa meningkatkan download, rating dan review di google playstore Jadi banyak banget manfaat yang bisa kita dapetin ya Jadi intinya, raja komen adalah sebuah website yang mempertemukan antara advertiser dengan reviewer Kemudian untuk mendaftar sebagai advertiser, kita klik aja daftar Kemudian setelah itu kita akan diarahkan ke halaman kayak gini Kita pilih aja sebagai advertiser, kemudian kita klik daftar sekarang Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman kayak gini Dan di bagian ini silahkan kalian isikan nama kalian Kemudian nomor hp, kemudian email yang aktif Kemudian password yang akan kalian pakai di website ini Kemudian setelah mendaftar, kalian harus verifikasi email terlebih dahulu Kemudian setelah selesai memverifikasi Kalian akan mendapatkan konfirmasi seperti ini Kemudian kita klik aja langsung di sini Kita masuk dengan email yang sudah kita daftarkan dengan password yang sudah kita buat Setelah kita login, kita akan diarahkan ke halaman dashboard Di bagian ini kita akan melihat menu profil, ganti password dompet saya, store deposit dan juga order komentar Nah, di sini untuk menggunakan jasa order komentar, kita terlebih dahulu harus store deposit Nah, kita klik aja di store deposit Di bagian ini minimal 100 ribu yang bisa kita depositkan Kita pilih aja deposit, kemudian kita klik di bagian store sekarang Nah, misalnya di sini saya akan memilih 100 ribu Kalau kalian punya voucher, kalian masukkan aja vouchernya Kemudian kalian read the voucher Nah, di sini misalnya saya akan memilih 100 ribu, kemudian kita store sekarang Kemudian di bagian ini kalian akan melihat jumlahnya 100 ribu Kemudian ini adalah order ID-nya Nah, kemudian produknya di sini kalian bisa melihat ya Nah, jika ini sudah selesai semuanya, kalian bisa melihat rincian atau metode pembayaran yang sudah disediakan oleh website ini Di sini ada banyak banget metode yang bisa kita pakai Misalnya, kalau kalian menggunakan Alfamart, nah langkah-langkahnya seperti ini Atau kita bisa menggunakan bank transfer Apa aja sih bank yang sudah tersedia, nah kalian di sini bisa lihat sendiri Kemudian jika menggunakan GoPay atau e-wallet, kalian bisa scan barcode aja Atau mungkin kalian menggunakan Shopee Pay Nah, di sini bisa langsung scan aja ya teman-teman Jadi banyak banget metode yang sudah disediakan Jika sudah membayar, maka kalian bisa melihat di bagian transaksi depositnya Di sini saya mengiklankan channel Youtube saya ya teman-teman Dengan deposit sebesar 100 ribu rupiah Kemudian kita langsung aja klik di bagian tambah orderan komentar Nah, kemudian kita klik di sini Setelah itu kita akan diarahkan ke halaman kayak gini Nah, di bagian ini, di bagian beli komentar Ada 4 sosial media di sini Ada Youtube, ada Instagram, ada Google Map, dan juga ada Google Play Store Nah, gimana caranya? Misalnya kita pilih Instagram, di situ sudah ada contohnya ya Di bagian URL sosmed Tinggal kita kopikan aja contoh yang sesuai untuk linknya Agar kalian tidak salah Kemudian untuk Youtube seperti ini linknya, link videonya Kemudian selanjutnya untuk Google Map Kalian klik aja, nah seperti itu ya contohnya Jadi itu adalah linknya yang panjang Kemudian untuk Google Play Store Kita kopikan alamat link dari aplikasi kita ya teman-teman Kemudian setelah itu, misalnya kita pilih Google Play Store Kita tinggal masukkan aja judul aplikasi kita Kemudian selanjutnya, di bagian pilih paket Nah, di sini tersedia berbagai macam paket yang bisa kita pilih ya Misalnya kita klik di bagian paket di sini Nanti akan muncul ada paket bronze, silver, gold, dan juga platinum Dan nantinya kalian akan mendapatkan fasilitas, jumlah komentar, dan juga jumlah rating reviewnya Sesuai dengan paket yang kalian pilih di awal tadi ya teman-teman Jadi pastikan kalian memilih sesuai dengan budget kalian Kemudian setelah kita memilih paket Nah, di sini ada yang namanya target komentar Nah, target komentar kita Itu kita pilih laki-laki atau perempuan atau campuran dari keduanya ya teman-teman Jadi di sini kalian bisa memilih Kalian ingin laki-laki semua atau perempuan semua Tergantung dari segmen kalian Dan yang terakhir di bagian catatan komentar Silahkan kalian isi sesuka hati kalian Kemudian selanjutnya, jika kalian sudah memilih Nah, nanti kalian klik selanjutnya Dan ini adalah contoh review yang saya pakai di minggu kemarin ya Saya sudah melakukan pemasanan di sini dengan menggunakan channel youtube saya Nanti akan ada tampilan kayak gini Kemudian kita tinggal centang saya setuju Kemudian kita kirimkan ordernya Kemudian kalian bisa mengecek riwayat yang sudah kalian lakukan Atau histori pemasanan kalian di bagian riwayat beli komen Dan kalian bisa mengulangi pemasanan dengan cara yang seperti tadi Dan ini adalah pemasanan yang sudah saya lakukan beberapa waktu kemarin Dengan menggunakan channel youtube saya ya Dan kita bisa melihat secara detail Apa aja yang kita inginkan di bagian proses pemasanan ini Kemudian tinggal tunggu aja komentarnya masuk Untuk review tentang aplikasi kita Atau dari channel kita ya teman-teman Oke, demikian yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Sekian dulu dari saya Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share ke teman kalian Dan pastikan untuk subscribe channel ini Agar channel ini bisa memberikan yang terbaik untuk kalian semuanya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh